Intro Operasi rahasia sedang dilancarkan oleh lawan untuk menjegal giberan rakabu-mingraka maju sebagai Jawa Press di Pilpres 2024. Benarkah demikian? Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Partai Gerindra dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam sebuah artikel yang ia tulis dan dikirim ke sejumlah media masa, Habibur Rahman membeber soal operasi rahasia itu. Operasi ini dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Cara yang paling utama adalah dengan upaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu soal batas usia Jawa Press dan Jawa Press, kalau tidak bisa dibatalkan setidaknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilegitimasi secara politik. Ia mengaku begitu yakin soal kebenaran adanya operasi rahasia menjegal giberan. Namun, ia hanya membatalkan adanya dua elemen masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi. Elemen pertama adalah aktivis idealis yang memang selalu mengkritisi setiap produk keputusan atau kebijakan yang dianggap bersumber dari kekuasaan. Pada saat KUHP dibahas dan disahkan, mereka getul menyampaikan kritikan bahwa derap KUHP tersebut sangat buruk karena mengandung beberapa posol yang mereka anggap kontroversial. Namun, setelah melalui proses dialog dan diskusi beberapa kali di Komisi 3 DPR RI, mereka juga sadar bahwa banyak sekali hal-hal positif dalam KUHP yang menggantikan KUHP produk kolonial yang memang sangat-sangat buruk. Pada akhirnya, ketika KUHP disahkan, resistensi mereka mulai meredah dan perlahan-lahan senyap, seiring dengan begitu maksud penjelasan dari pemerintah dan DPR bahwa KUHP baru perlu disahkan agar tidak lagi menggunakan KUHP kolonial. Elemen kedua yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang khawatir bahwa majunya Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto akan membuat pasangan tersebut sangat sulit untuk dikalahkan. Langkah pertama pembatalan atau delegitimasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan cara membuat laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dikembangkanlah narasi bahwa jika Hakim Konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etika dalam memeriksa dan memutus perkara uji materi, maka perkara uji materi yang sudah diputus bisa dibatalkan. Tentu langkah ini sangat tidak masuk akal sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan mereka hanyalah memberikan hukuman baik berupa teguran lisan, tertulis, atau berat kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etika dalam menjalankan tugasnya. Jangankan putusan MK-MK, putusan pengadilan yang membuktikan Hakim Konstitusi melakukan tindak pidana saja, tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ia ingat, kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mohtar tahun 2014 yang tertangkap KPK dan dijatuhi pidana karena menerima suap saat menangani perkara hasil pemulihan umum, PHPU, beberapa daerah mulai dari perkara Pilkada Lebak, Gunung Mas, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Penjatuhan pidana terhadap Akil terkait perkara yang dia tangani di MK, ternyata sama sekali tidak membuat putusan perkara tersebut dibatalkan. Lalu, ia juga ingat tahun 2017, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap KPK dan dijatuhi pidana karena dituduh menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Putusan pidana terhadap Patrialis Akbar ternyata tidak bisa merubah putusan uji materi Undang-Undang. Selain itu, keputusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa merubah putusan atau hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus Hakim Konstitusi Arif Hidayat yang dihukum oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi karena bertemu dengan sejumlah anggota DPR sebelum rapat terkait pemilihan dirinya kembali sebagai Hakim Konstitusi, ternyata tidak merubah hasil rapat DPR yang memutuskan dia terpilih kembali sebagai Hakim Konstitusi. Kalau langkah pertama membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi gagal, mungkin mereka beranggapan setidaknya mereka bisa mendelegitimasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, jika melihat fakta di akar rumput sepertinya upaya mereka juga sia-sia. Saat ini, masyarakat terutama generasi muda sepertinya lebih fokus pada substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan keadilan dan hak kepada generasi muda untuk bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik paling bergensi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. Habibur Rahman beranggapan bahwa fenomena yang terjadi di atas adalah kenisjayaan serta kewajaran dalam politik. Ia meyakini, kita semua tidak berada di ruang hampa, sebaliknya punya latar belakang tertentu dalam menyampaikan sikap politik. Semua tersebut sah-sah saja, dan boleh-boleh saja sepanjang tidak terjadinya pemaksaan kehendak, pelanggaran hukum berupa penyebaran fitnah. Pada akhirnya, semua akan dinilai oleh rakyat. Ia mengaku saat ini rakyat sudah cerdas, mereka bisa membedakan hal-hal yang secara prinsip benar atau tidak. Kawan-kawan memulai dari kelas kampung, dan kita harapkan ini yang akan memunculkan bibit-bibit unggul untuk prestasi. Dan ternyata inilah kawan-kawan bupati, wali kota yang dulu sudah memulai itu, dan kita harapkan proses yang kita lakukan itu akan menghasilkan atlet yang hebat, yang sportif, yang ikut aturan, dan telah kemudian menjadi juara. Itu yang hari ini mesti kita akresiasi dari pemainnya, wasitnya, pelatunya. Ya, fair play, fair play. Mesti fair play. Siapa bola mesti fair play, kalau enggak pasti kita kena hubungan. Harapannya apa nih Pak Ganjar, minggu depan ini ada turnamen U17 juga, jala dunia seperti apa nih Pak? Harapannya akan muncul atlet-atletik hebat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Bola Kampung. Pak, apa itu seolah-olah itu operasi menjegal di Banjari Cowboys, gimana Pak Bapak? Itu nanti saya, itu ke saya. Kalau jegal-jegalan itu pemainnya. Kalau jangkannya motong striker, wasitnya harus segera tiup pelui, jangan dibiarkan. Sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cowok presnya Pak Prabowo. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya melihat pemetaan. Adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Terjegal dalam konteks pencaparesannya. Begini, apa yang disampaikan oleh Bang Habib, saya pikir itu adalah sebuah early warning system. Karena bagaimanapun juga, narasi yang kemudian terus berkembang, diakui atau tidak, ini adalah sebuah operasi politik yang kalau misalnya kemudian bisa dipertahankan secara politik dan memenangkan sebuah pertarungan politik, maka dia akan bisa menjadi munisi untuk menjegal Gibran. Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, memang betul yang disampaikan oleh Mas Habib tadi, bahwa itu bukan atau tidak bisa dijadikan sebagai objek dari hak angket yang dimiliki oleh DPR. Kita tahu di Undang-Undang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, ada satu hak yang dimiliki oleh DPR dalam konteks ini adalah hak angket. Hak angket itu diarahkan untuk melakukan investigasi, tapi terkait dengan konteks praktik administrasi pemerintahan. Jadi bentuk pengawasan dari legislatif kepada eksekutif. Nah, di dalam konteks ini legislatif, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, memang tidak bisa dijadikan sebagai objek investigasi. Meskipun demikian, kalau misalnya kemudian pengusul hak angket ini kemudian mencoba untuk menggeser strateginya, yang diuji bukan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kalau misalnya ada dugaan dari elemen di lingkaran kekuasaan, baik itu presiden, atau barangkali nama-nama yang sering disebut di sekitar presiden, let's say misalnya Menteri Sekretaris Negara, atau elemen-elemen yang dianggap sempat mengkomunikasikan, bagaimana dugaan intervensi, kemudian conflict of interest, atau benturan kepentingan, itu kalau misalnya memang betul terjadi, maka setidaknya ini akan bisa menjadi sebuah novum, atau bukti baru di dalam konteks menguji kembali keabsahan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang betul, ini yang kemudian nanti akan cukup banyak perdebatan. Karena di Undang-Undang Dasar Konstitusi kita, Pasal 24, itu dijelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi memang bersifat final and binding. Begini respon Jibra ketika diserang keras di media sosial. Kepada teman-teman, teman-teman partai koalisi, teman-teman relawan, sekarang ini serangan-serangan di sosial media ini makin keras. Tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi, kita tetap santai, tapi kita terus gerak di bawah. Jangan terprovokasi, jangan mau dipancing, jangan mau mengeluarkan tenaga untuk hal-hal yang kontraproduktif. Kita tetap turun ke bawah, kita tetap door to door. Jangan terima kasih.